Intro Ini dia mobilnya guys Kemarin Kita bakal coba abis lagi Berhubung Omni udah mulai bosan Dan proyeknya Iya itu tadi Oke kita ambil dulu Kuncinya langsung See ya Oke guys Balik lagi Berhubung Ini gue udah di dalam Mobilnya Mobil tersangka yang kita bawanya Yang akan di upgrade lagi oleh kita Dan tadi Sebenernya gue ada Satu foto momentum Apa nih Ini agak cukup sulit didapatkan ya Mobilnya Jadi Gue tadi baru foto Mobil ini Yang gue bawa nih Dengan kembarannya Ini langsung aja sih Mungkin gue Gak bisa Apa nih Gak bisa Kumpet-kumpetin lagi Dari kalian Terpaksa Gue harus Langsung kasih tau kalian Ini gue langsung Ambil Lenser Varis Yang pernah digarap Di earth Yang warna Black chrome Dan ini akan Dilanjut lagi Garapannya Kalian Boleh Comment di bawah Ini mobil akan Diapain lagi Sama tim Yang komennya Bener Nanti gue bakal Kasih Apa nih Kasih apa Dik Kasih apa Kasih cinta Enggak guys Bercanda Kita kasih Baju lah Atau bosan Atau mau Lanyard Lanyard Sold out ya Tinggal satu Sold out guys Abis Jadi kita emang Kalau disini Bikin item Merchandise itu Tidak Memperbanyak Quantiti Alias Limited banget Jadi Misalkan kita open PO 200 200 item Kita emang Bener-bener Cut 200 item That's it Kita gak Produksi masal Yang sampai Itu tuh Barang gampang Didapetin Karena kenapa Kita menghargai Karya seni Dan design juga Disini So mungkin Ini gue bakal Bawa nih Mobil nih Gue Sedikit lapar ya Bigi juga Ini ala-ala nih Ala-ala seger Nanti kita lihat aja Di tol ya Kelakuannya kayak gimana Gue bakal Kasih tau kalian ya Nyetirnya dia gimana Ngantuk-ngantuk Gue bakal kasih tau kalian Ini sisirnya ngangkut Di sini Gimana Ini Disini sisir Siapa nih Loh gila lu Disini Mbaknya lagi Gimana lagi Gimana sih Yang bener lu Kan kalo rambut keriting harus kayak gitu Gue baru tau guys Jadi Ternyata sisir itu Tidak hanya untuk wanita ya Alias Gue sendiri juga pake sisir sih Karena rambut gue udah gondrong banget Gue gak tau nih Kota rambut sisirnya sih Oh gila Yang jelas Keep safe guys Kita tadi juga pake masker ya Di perumahan gitu Dijaga banget sih ketat sih Dan ini gue baru Apa nih Ngerasain banget ya Ini mobil bagot nih guys Rakitan kita yang sudah di Di acak-acak lagi Di acak-acak lagi Alias ini rakitan udah dibawa ke Jambi guys Jadi gue Banyak yang di rumah-rumah ya Ya ada sedikit ini Ini kan ganti Di sini kan Ya Oke Ada Ada beberapa titik Di sini lah Panel-panel yang Dirubah-rubah Alias di acak-acak nih Tapi gue A bit proud ya kita di sini ya Rakitan kita Yang bener-bener Anti-towing-towing club Dan ini menjadi salah satu pertimbangan Untuk gue mencintai Bagot nih Ya jadi udah Diki sih emang dari Orok juga kayaknya Demen Bagot kali ini anak Lebih gape ya Yang penting lah Kenapa? Kenapa lo demen banget bagot kenapa, why? Bukan bagotnya sih Apa? Gue lebih suka Fitment, apa ya? Fitment-nya? Stance-nya Maksudnya tuh stance, bukan stance, style gitu kan Maksudnya Gue tuh menghargai cara mobil berlilih aja sih Jadi gini-gini gue juga suka sih sebenernya Yang penting kan ada aliran Iya, yang penting tuh Apa tujuan konsepnya Aliran defender lu tuh jelas gitu Iya Jadi gue nggak kayak kurang suka yang Oh iya, oh iya begitu aja sih Benernya Kayak gitu ya Jadi si Diki lebih suka yang begituan Guys, begituannya bukan yang tanda kutip Alias Gak suka gitu, eh nggak sih Nah, bukan Jadi Gue di sini jadi agar sedikit tersadar Bahwa Ersas kalo emang kita rakitnya bener Enak kok Alias pede ya Kita makanya juga harus pede nih Harus pede Terus nggak terlalu tinggi-tinggi Ini kita laki-tinggi 75 75 75 75 Poldur guys Ini segabreng-gabreng ya Dan ini kan coilover ya jadi kita soffin aja kemarin pake apa? BC ya? ini ya? ini BC coilover kita kirim tuh ke pabrik rakit, balon, ces jambi dah nyampe dah ini mobil gila, bener doang buatan ini bener-bener dipake ya? ini bener-bener dipake guys jadi nanti kan, makanya ketika kita lagi lunch lah ya kita lunch, kita bakal kasih tau kalian kondisi ini mobil setelah kurang lebih kita lepasin 3 bulan ya? mungkin dong 4 bulan? lebih setengah tahun yang diri setengah tahun guys oke, berarti 6 bulan guys, sepatokannya apa dan kalian bisa langsung liat chatan dari kita seperti apa ya dan tentunya perakitan kita di wilayah seputar body kitnya seperti apa, kekuatannya jadi ini bener-bener trial error yang bener-bener real nih kita ga main tutup-tutupin nih jadi kalo ada baret, ada gompal, gua pasti show kita kasih tau semua ke kalian kalo mobil dipake lah ya, luar mulau gitu kalo mau mobil yang mulus terus taro ranjang kali ya? taro di... juga juga sih, mobil gua ditaro doang di ukuran apa si burak ya? si burak juga oke, jadi show ini gua ajak langsung nih jalani mobil dan see you di tempat makan guys bye-bye jadi ini berhubung tadi Viki gua bilang, gua aman ga ya ngeluarin gopro katanya oh jangan deh, ini bodoh amat gua akan denger gua mau cobain demi kalian nih ya, demi kalian nih pokoknya gua kasih tau, ini mobil udah di tol kilometer 110 guys hmm, gimana lagi? kita masih harus menempuh 80-an lah 62, sampe 200 kilo, sampe di Cirebon, 202 ini kondisi kabin nyaman sih, kayak mobil standar aja ya cuman emang kan exhaust kita kan udah ganti sistemnya jadi tuh, liat tuh jadi yang bilang rakitan exhaust dari kita setelannya melempem itu salah besar karena sorry guys, kita emang disini bener-bener emang develop produk tuh gak tau-tau ya eh siap, 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 siap nah, akhirnya ditambah lagi guys selain exhaustnya udah perfect kabin oke ya, gak ada suara aneh-aneh ini posisi airsus di 80 sama 75 PSI guys malah tambah empuk guys, jadi gini dan yang gokilnya tadi kita juga heran ya Dik ya kenapa airsus dikasih anginnya gede PSI-nya kenapa malah akan jadi empuk gitu mungkin kalo prediksi kita itu adalah gara-gara shaft breakernya panjang ditambah lagi ini coilover guys jadi mungkin di style coilovernya itu maksimal banget ya untuk soft heart-nya ya kita masukin ini di soft banget ya kemarin ya karena emang tujuan kita ini ini mobil bisa buat touringnya agak jauh sih kemarin ya talent dan akhirnya ini berhasil guys, jadi gak ada gak ada problem sedikitpun alias tuh guys gila sih ini sih ini tuh bingung nyetirnya parah banget ya jalan lombang ya hajar loh tapi test oh itu oke excuse ya test oke sorry sorry om plus nak dadah jadi tau sendiri kalian ya asfal-asfal cipral itu seperti apa jadi kadang-kadang ngagetin kan kita serba salah pengen ngambil kanan atau kiri di kanan ada mobil kalian jadi di kanan ada lubang di kiri ada lubang di samping ada mobil kan tempatan jarak dong oh iya kalau gak lo nyemplu gue kejuran iya 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 oke jadi ini gue langsung kasih tau ke kalian gue agak klekat sedikit guys gue panjangin dulu t-top nya mudah-mudahan bisa keliatan dan logro ini aman kosa guys haha demi kalian nih buat keluarnya udah lah gue lupa gas nih tangan gua keblek keblek iya 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 nanti aja aku kalo sempet merapat mau ke toilet gua bakal kasih tau current situation nya posisi mobil ini lagi berjalan di toilet seperti apa jadi ini buat pelajaran kalian juga dan dibangan kalian mau jadi tim static atau beget nih ya jangan karena balik lagi ternyata setelah kejadian ini tambah yakinan bahwa aku bisa belajar dengan baik dan benar kamu bakal benar lah aman banget guys ya jadi mungkin gua pacot segini lagi dulu sampai nanti ketemu kita di rest area ini guys siap baru gua menurut ini udah berhenti tadi gua gak akan nemuin rest area lagi guys sama Diki akhirnya ini kita lagi perenggangan badan ya jadi kita langsung memberitahu bahwa kita sudah ada di Plank ini terus Mi Cirebon alias kita sudah sampai di kota asal kita dan dimana si mobil itu zero mistake ya alias zero problem guys ini mobil bener-bener normal banget guys kalo tadi gua bicara soal fitment kayak kaki Ersus ini tingginya segini nih kita bawa jalan nih jadi ini sekitar satu kepalan tangan gua ini aman banget dan tentunya BBK dia pake Brembo GT6 sama GT4 ditambah lagi kaki-kaki belakangnya kita satu kepalan lagi guys tuh jadi ini bener-bener ya kalo bicara soal fitment kayak kaki tapi ini mobil gua bilang gila sih ini Pelk Ori T37 Mark II dihajar pake ban Advan Neova juga nih HD08 ini gila sih kemarin ke Jambi sih luar biasa sih gila banget ya Dikiya kata lu gimana? enak gak? gak rasa mobil Ersus ya gak rasa mobil Ersus ya biasa aja ya dan tentunya guys yang gokil adalah ini mobil kan dibawa jalan jauh nih kalo diliat dari se tubuh-tubuhnya mobil tuh yang gua tadi pengen ngomong ke kalian ya masalah open-openan nih stone chip ya ini stone chip yang membuat catnya hancur tuh guys jadi ini mobil udah bener-bener digeber abis-abisan sama om gua nih emang ini mobil bukan mobil patung ya itu kan ya Meg ya ini mobil mobil daily driver antar pulau juga mau dijabahin nantinya nih ditambah lagi nih stone chip semua tuh itu bekas stone chip dan ini mungkin nyaruk sedikit nih guys kalo parkir mungkin ya tapi selain itu kalian bisa lihat sendiri ya kalo cat ini bener-bener kotornya aslinya nih kalian kalo liat ini kotor banget guys tapi ya kurang lebih nih catan kita udah setahun ya setahun ya ini masih begini posisinya tuh guys kalian bisa liat langsung ya ya jadi disini bener-bener gua gak mau bohong-bohong ya tutup-tutupin kita open semua aja kondisi masih rapat semua guys cuman kemarin ditambah sama om gua nih masalah bumper clip nih jadi ini membuat si bumpernya itu bener-bener patent ya dik ya ini kan kemarin gasruk kan katanya kemarin gasruk nih jadi akhirnya digantung bener di Jambi bener di Jambi akhirnya begitu tuh hehehe pancingnya tuh ya syukurnya ini mobil sih gila sih aman banget tuh masih mulus banget hitungannya ini mah mulus banget nih jadi kita bikin review disini juga ibaratnya kan biar kalian juga gak bosen guys dan kalian disangkanya dicuci dulu diapain dulu dicuci dulu atau gimana ini bener-bener murni tuh ya tuh kotoran semua emang bener-bener mobil dijemur mobil di gas buat bawa jalan tapi ini udah nyampe nih cerbon nih jadi kalian bisa langsung lihat tuh plangnya kita gak mengada-ngada tuh ada truck juga jadi bener-bener ini murni so mungkin nanti upgrade-annya apa aja gua bakal tunjukin di next vlog ya dik ya mungkin perjalanan kita hari ini segini dulu ini udah mungkin kita pulang mau istirahat guys sebelum tidur ya kan jadi mungkin jangan lupa kita ingetin kita ada tuh di instagram guys boleh di follow semua dan tentunya like, comment, subscribe welcome and mungkin this is our topic and be the best on it guys ya sub indo by broth3rmax